Halo Halo guys kembali lagi dari tutorial drawing kita akan belajar atau ke-2016 untuk bagian popular teknik musik desain ini saya sudah ada gambar dua dimensi ya guys ya dua game eh dua emisi untuk latihannya sini saya akan membahas secara tiga dimensinya disini kan udah ada dua dua dimensinya tinggal tinggal kita buat tiga dimensinya nah terus kita akan copy dulu yang bagian kita akan punya paling mudah dulu buat di tiga dimensiin nah kita copy yang bagian ini tampak depannya tinggal ke atas aja kesini sampingnya ini tinggal kita akan potong soalnya kita akan dibagi dua ininya kita hapus aja yang bagian tidak dibuka seperti ini nah terus ini kita tinggal trim yang bagian ininya yang bagian ininya kita trim tinggal kita hapus yang bagian ukurannya kita hapus ini kayak ini juga hapus dan ini juga hapus nah seperti ini guys ya sebelum kita buat tiga dimensi kita akan diregion dulu masuk ya gue itu apa sih guys ini kan region itu kan posisinya itu buat fungsi buat nyatuin satu objek ini buat menjadi tiga dimensi ini kan belum nyatu objeknya kita region dulu gunakan region tinggal kita block block seluruhannya tinggal kita di kanan nah ini udah tiga dimensi ya guys ya tinggal kita tebelin lalu tapi ada kesininya tinggal kita akan ubah menjadi tampilannya menjadi tiga dimensi nah seperti ini tinggal kita diketin aja yang begini ini ini udah selesai tinggal kita gunakan yang bagian di sini yang ini represent yang ini tinggal kita klik yang bagian ininya kita enter tinggal kita ke merahnya garis bantunya tinggal klik tinggal enter aja udah menjadi tiga dimensi guys ini seperti ini nah kita hapus dulu yang baik sekirisnya tinggal apalagi guys tinggal kita puterin puterin menggunakan tiga 3d ini sekukan yang ini sorry yang warna merah kita ambilnya kita puterin yang mana yang ini ini yang atasnya karena kan posisinya atasnya itu seperti ini ya guys ya seperti ini tapi yang bagian pas kesini yaitu yang paling gede ini nih caranya gimana tinggal kita copy aja yang ini guys tinggal kita copy di sini aja bagian ini yang usah bikin ya guys ya jadi nggak usah bikin ya kita pilih aja yang ini ya posisi garis ini itu yang apa yang atas itu yang ujoknya ini pojoknya ini tinggal kita copy pas ini masuk ke sini nih seperti ini jadikan lebarnya oh ininya satunya nggak ke kita copy tinggal kita copy nah maksudnya gimana sih guys ini kan nungko kekelebaran guys tidak sesuai sama yang atas ini posisinya yang lingkaran ini nih yang panjang yang panjang ini sorry ya guys ya takutnya secara depuyeng cara lihatnya disini kan posisinya yang panjang ini sampai garis yang ini nih kita coba dulu kita garis biar tidak puyeng tidak pusing lah asyak kesini ya guys ya tak jadi posisinya tadi itu di tiga dimensi itu caranya diputerin jadi posisinya jadi ngikut minyak melingkar nah jadi posisinya itu jadi yang bagian ini itu enggak bukan yang bagian yang ini ya nih bukan yang bagian yang ini tapi yang yang bagian dalamnya nah tiga kita akan potong gunakan ini mesin ini kita potong aja sampai sini juga potong sampai sini tinggal ini potong ke sini kayaknya banyak ini nyari apa namanya itu ya garis-garisnya ini eh oh di bawah belum di hapus garis-garisnya di bawah pasti ada garis-garis yang tadi nah banyak ya guys ya garis-garisnya belum dipotong tinggal kita hapus aja lah kita deketin sama yang dua dimensinya apa sih yang dua dimensinya kan ini ada lingkarannya ini tinggal kita copy aja ya tinggal kita copy tinggal copy ini sebenarnya buat tugas-tugas buat kuliah ya guys ya biar kamu biar cepat mari ada yang banyak yang nanya caranya gimana kalau udah 2 dimensi 3 dimensi ini biar cepat ini pasti yang mana ya yang ini kayaknya yang itu ya guys ya apa salah sih ah bener ya bener-bener bener kalau salah kan jadi kita gunakan ini nih kita gunakan yang bagian yang ini box yang aslinya kita lebihin aja kita gunakan semuanya kita klik yang satu kita klik tinggal kita ininya keatasin tinggal kita gunakan lubang ini klik dulu klik dulu objek ininya bukan yang ini ya guys ya klik dulu objek yang ininya klik kanan atau enter gunakan langsung kesininya baru ke sini nah seperti ini ya tinggal kita gunakan coba kasih warna tampilan seperti ini dengan posisinya pengen tampilan menjadi dua dimensi gimana sih jadi biar ngikut ini kan kalau di dua dimensi in ininya nggak ngikut seperti ini ya guys ya tampilannya caranya gimana sih sangat mudah ya guys ya tinggal kita copy dulu yang bagian ininya kita copy dulu kita bikin satu bikin dua B satu aja tinggal ininya klik dulu terus aduh jadi blog kita klik seperti ini terus tulis UCS tulis V biar kayak gini pinya V listrik kalau udah tulis V enter tinggal klik dulu objek ininya klik kanan gunakan cut seperti ini baru tinggal kita ubah menjadi top baru kita disini CTRP atau paste tinggal cari nah seperti ini guys ya caranya ini dari dua dimensi tiga dimensi tapi nggak akan bisa mencapai jadi tampak tiga dimensi soalnya seperti ini nih tuh hasilnya kan guys saya seperti itu nah seperti itu aja ya cara latihan untuk bagian pemula untuk teknik mesin untuk latihan semoga memfaat videonya kalau ada kesalahan memaaf saya juga masih belajar disini sering-sering bagi pengalaman ilmu kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa subscribe like sampai jumpa kembali guys 진ja 네 2 2 2 3 2 3 4 4 Terima kasih.